Cinta terlarang telah lama menjadi pusat perhatian dan sumber kontroversi yang tak kunjung Padang. Mulai dari epik Helen dari Troye yang memicu konflik epik hingga skandal yang melibatkan calon Ratu Inggris Anne Boleyn. Artikel ini menelusuri 10 kasus persalingkuhan yang paling mengejutkan dan mengubah alur sejarah. Lebih dari sekadar gosip, skandal-skandal ini telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam lembaran sejarah mengubah nasib mereka yang terlibat. Dan terkadang bahkan meredofinisi peta politik dunia. Berikut ini beberapa kisah persalingkuhan paling mengguncan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Paris dan Helen dari Troye Dikenal luas karena kecantikannya yang memukau, Helen menjadi pusat. Perhatian ketika Paris dari Troye membawanya pergi suatu tindakan yang menimbulkan spekulasi tentang apakah itu penculika atau pelarian bersama. Karena Helen telah berkomitmen pada suami lain, hubungan mereka berdua memanti konflik besar. Pertempuran yang berkepanjangan antara Acheans, sebutan untuk orang Yunani kunu dan penduduk Troye. Berhujung pada tragedi dengan jatuhnya banyak korban dari kedua sisi, Henry VIII dan Anne Boleyn. Saat masih dalam ikatan pernikahan dengan sang ratu pertama, Raja Henry ke-8 jatuh hati pada Anne Boleyn, seorang wanita muda yang mempesona. Keadaan menjadi rumit karena ia juga memiliki hubungan terlarang dengan Marie, saudara perempuan Anne. Penolakan paus untuk mengabulkan permohonan perceraian, Henry memicu keputusannya untuk memisahkan gereja Inggris dari pengaruh Katolik. Langkah bersejarah ini membuka jalan bagi kelahiran denominasi protestan yang berpengaruh dan bertahan hingga hari ini. Katolik yang agum dan Grigory Potemkin Meskipun secara resmi tidak terikat pernikahan pasca kudeta yang mengakhiri hidup suaminya, Katolik memulai hubungan dengan Potemkin. Kisah asmara mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada peta politik Rusia. Ekspansi wilayah melalui penaklukan Krimeng, Belarus, dan Lituania, serta perjanjian yang memperlebar batas-batas kekaisaran hingga ke Eropa Tengah adalah beberapa hasil dari intrik politik yang mereka rancang. Meski Kadeline kemudian mengalihkan kasihnya pada orang lain, pengaruh Potemkin tetap terasa. Perselingkuhan mereka telah mengubah batas-batas geopolitik Rusia dan menanam benih-benih revolusi yang akan datang. Charles Dickens dan Nellie Ternan Pada pertengahan abad ke-19, Charles Dickens telah mencapai puncak ketenaran sebagai sastrawan di Inggris, namun kehidupan pribadinya mengambil arah yang tak terduga saat ia bertemu Alan Nellie Ternan, seorang aktris muda berbakat. Meski sudah memiliki isteh dan sembilan anak, Dickens terpikat oleh pesona Nellie. Hubungan terlarang mereka, yang berlangsung selama 13 tahun, tetap tersembunyi dari mata publik. Dikabarkan, Dickens menemukan inspirasi dalam sosok Nellie untuk menciptakan beberapa karakter wanita terbaiknya, termasuk Estella yang misterius dalam karyanya, Great Expectations. Mary Godwin dan Percy B. She Shelley Di usia yang baru menginjak 16 tahun, Mary Godwin terlibat dalam hubungan asmara dengan Percy B. She Shelley, seorang penulis brister yang berusia 21 tahun. Kehamilan Mary menjadi salah satu konsekuensi dari hubungan tersebut, yang juga menyebabkan She Shelley meninggalkan istrinya sebuah tragedi yang berujung pada kematian sang istri. Setelah menikah, Mary dan She Shelley menghabiskan waktu di Swiss bersama Lord Bayonne di sana. Inspirasi menghampiri Mary dan ia mulai menulis Frankenstein, sebuah novel yang mengisahkan ilmuwan yang terobsesi dengan menghidupkan kembali orang mati. Pemonstor ciptaan Dr. Frankenstein ini kemudian menjadi ikon horor yang melegenda hingga abad ke-20 dan seterusnya. Pangeran Edward VIII dan Wallis Simpson Dalam beberapa bulan setelah Edward VIII mengambil alih tahta Inggris, ia mengejutkan bangsa dengan melamar Wallis Simpson, seorang wanita Amerika yang tengah berusaha mendapatkan perceraian dari suami keduanya. Pemerintahannya yang singkat hanya 326 hari. Berakhir, ketika ia memilih cinta daripada mahkota, mengundurkan diri untuk menikahi Simpson. Keputusan ini memaksa adiknya, George yang gagap dan belum siap, untuk naik tahta. John F. Kennedy dan Judith Exner Kisah-kisah perselingkuhan John F. Kennedy telah banyak tercatat, namun hubungannya dengan Judith Exner menarik perhatian kusuf karena dugaan keterkaitannya dengan tragedi yang menimpanya. Kennedy dan Exner pertama kali bertemu berkat perantaraan Frank Sinatra di Las Vegas, di mana Exner tidak hanya menjadi kekasih Kennedy tetapi juga Sam Giancana, seorang tokoh mafia terkemuka. Meski banyak spekulasi yang beredal, hubungan antara mafil dan pembunuhan Kennedy masih menjadi topik kontroversial yang belum terpecahkan. Namun, yang jelas adalah keterlibatan Presiden AS dalam hubungan yang rumit dengan kekasih dari salah satu figur kriminal paling berpengaruh, sebuah situasi yang tetap menjadi bahan diskusi hingga saat ini. Richard Burton dan Elizabeth Taylor Romansa Elizabeth Taylor dan Richard Burton, keduanya ikon film yang sudah berumah tangga, memicu skandal yang mengguncang industri hiburan. Keterlibatan mereka selama produksi kelepatra tidak hanya menjadi sorotan media globang, tetapi juga menarik perhatian dan teguran dari Paul. Karena perilaku tak terduga kedua bintang tersebut, biaya produksi film melonjang. Meski berhasil meraih kesuksesan di box office, biaya yang membengkak tersebut nyaris menghancurkan 20th Century Focus yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja masal dan menjual aset tanar di Los Angeles. John Lennon dan Yoko Ono Ketidakpuasan melanda para penggemar The Badlands ketika John Lennon memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, termasuk istrinya Cynthia dan putra mereka Julia, demi hubungan dengan Yoko Ono, seorang artis yang dikenal dengan karya-karya avant-garde. Pada tahun 1968, keputusan ini menimbulkan kekecewaan yang lebih dalam karena Ono dianggap sebagai faktor utama dibalik pembubaran The Badlands, meskipun banyak yang percaya bahwa grup itu sudah menuju akhirnya. Ono tetap menjadi sasaran kesalahan bagi sebagian orang. Gary Hart dan Donna Reis Gary Hart, senator dari Colorado, mendominasi awal perlombaan nominasi Presiden Demokrat pada tahun 1988 dengan banyak yang memperkirakan ia akan mengalahkan George Hale, Wee Buser Dei Partai Rebobel. Namun, sebuah foto yang memperlihatkan Hart bersama Donna Reis yang duduk di pangkuannya memicu skandal besar yang mengakhiri kampanyenya. Akibatnya, Michael Dukakis dari Massachusetts menjadi calon demokrar namun kalah telak dari Busle di pemilihan umum.